TAKBIR! Pernyataan sikap Aliansi Ulama Habaib dan Tokoh Jawa Timur untuk penyelamatan bangsa dan negara Republik Indonesia Sabtu 4 Juni 2022 4 Zul Qodah 14-43 Hijriah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Mencermati dan menimbang persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan akhir-akhir ini Satu, adanya upaya dan gerakan dari pihak-pihak tertentu yang terus mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode Dua, adanya rekrutmen TNI yang membuka peluang bagi keturunan PKI untuk ikut mendaftar menjadi anggota TNI Sedangkan TAP MPRS 25 tahun 1966 Tegas melarang PKI dan organisasi sayapnya Serta melarang penyebar luasan ajaran komunisme, marksisme, dan leninisme Tiga, adanya kebijakan pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara dengan anggaran biaya yang sangat besar Di tengah sangat tingginya hutang negara yang tidak disertai dengan kajian akademik dan studi kelayakan yang memadai terkait kemanfaatannya, urgensinya, latar belakang historisnya, dan terutama dampak sosiologisnya Empat, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM Pertalait, LPG, tarif PPN, tarif dasar listrik, serta meroketnya harga minyak goreng di tengah himpitan keterpurukan ekonomi rakyat pasca pandemi COVID-19 Lima, menguatnya Islamophobia di tengah masyarakat maupun institusi pemerintah Di indikasikan dari hilangnya madrasah dalam undang-undang pendidikan Di perkuatnya kontrol pemerintah terhadap pesantren melalui undang-undang pesantren Kebijakan dan program moderasi beragama yang mengancam kemurnian akidah dan syariat Islam Hilangnya nama tokoh-tokoh besar Islam dalam kamus sejarah Indonesia Dan di perkuatnya stigma teroris dan radikalis yang dilekatkan ke agama Islam Berikut pemeluknya yang taat dan perkebudulian tinggi terhadap keutuhan agamanya Serta makin banyaknya kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh Islam Sementara pada sisi lain PBB telah mengeluarkan resolusi tentang anti-Islamophobia yang seharusnya diindahkan dan dilaksanakan di Indonesia 6. Telah dan akan dilakukannya pengangkatan lebih dari 200 pejabat atau PJ, Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia Oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah Sebagai dampak kebijakan pemilu serentak tahun 2024 Yang patut diwaspadai sangat rawan terjadi praktek KKN Atau korupsi, kolusi, nepotisme Dan rawan pula digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu Untuk pemenangan pemilu 2024 Sehingga membutuhkan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mengantisipasinya 7. Makin meningkatnya gerakan dan keberanian kelompok LGBT Untuk menunjukkan eksistensinya Karena merasa mendapat dukungan pemerintah Sedangkan LGBT merupakan perilaku menyimpang Dan dilarang oleh seluruh agama Yang apabila terus dibiarkan Dan tidak dibatasi eksistensi dan aktivitasnya Akan mengancam psikologi anak-anak bangsa Serta menimbulkan keresahan masyarakat luas Dengan ini Aliansi ulama Habaib dan tokoh Jawa Timur Menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut Satu Menolak tegas Wacana penundaan pemilu Perpanjangan masa jabatan presiden Maupun penambahan batas masa jabatan presiden Hingga tiga periode Karena wacana-wacana itu Jelas bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Dua Menolak tegas Proses rekrutmen calon anggota TNI Dari keturunan PKI Karena bertentangan dengan Substansi TAP MPRS 25 Tahun 1966 Dan berpotensi Membahayakan keamanan negara Serta membangkitkan kembali komunisme Tiga Menolak keras Pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara Karena dinilai Tidak urhon Tidak manfaat Alah historis Sangat membebani negara dan rakyat Serta dikhawatirkan akan merugikan Masyarakat adat Empat Menolak keras Rencana pemerintah menaikkan harga BBM Pertalait LPG Tarif PPN Tarif dasar listrik Yang pasti akan memberikan efek Kenaikan harga berbagai bahan Keputuhan dasar Dan berdampak Semakin membebani dan memberatkan Ekonomi rakyat Yang sudah terpuruk Akibat pandemi COVID-19 Lima Menolak keras Segala agenda Pihak manapun Terutama yang terafiliasi Dengan pemerintah Yang terindikasi bermuatan Islamophobia Dan menuntut pemerintah Untuk mengindahkan Dan melaksanakan Resolusi PBB Tentang anti-Islamophobia Dengan merevisi Kebijakan-kebijakannya Dengan memasukkan kembali Madrasah dalam undang-undang pendidikan Melepaskan kontrol pemerintah Terhadap pesantren Meninjau kembali program Moderasi beragama Yang mengancam kemurnian akidah Dan syariah Islam Memasukkan kembali Nama tokoh-tokoh besar Islam Dalam kamus sejarah Indonesia Dan menghilangkan Stigma teroris Dan radikalis Yang dilekatkan Ke ajaran Islam Dan pemeluk taatnya Serta menghentikan Segala bentuk Kriminalisasi Terhadap ulama Dan tokoh umat Melalui penegakan Hukum yang berkeadilan Enam Menolak keras Pengangkatan pejabat kepala daerah Oleh menteri Dalam negeri Dari unsur TNI Polri Karena bertentangan Dengan undang-undang Dan tidak memiliki Pijakan konstitusional Tujuh Menolak tegas Gerakan LGBT Dan meminta Kepada Presiden Dan DPR RI Untuk melarang Eksistensi Dan gerakan LGBT Di Indonesia Melalui Pembentukan undang-undang Guna menyelamatkan Masa depan Generasi muda Anak bangsa Delapan Mendesak MPR RI Untuk melaksanakan Sidang istimewa Dengan agenda Pema'zulan Presiden Jokowi Agar Permasalahan Tidak semakin meluas Kompleks Dan dapat membahayakan Masa depan Bangsa dan negara Sembilan Meminta Kepada MPR Untuk membuat Ketetapan MPR Yang Menyatakan Kembali Ke undang-undang Dasar 1945 Yang asli Demikian Pernyataan Sikap ini Dinyatakan Dengan Sebenar Benarnya Demi Kemaslahkan Umat Dan penyelamatan Seluruh Rakyat Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surabaya 4 Juni 2022 4 Zulkodah 1443 Hijriah Aliansi Ulama Habaib Dan tokoh Jawa Timur Disetujui Dan ditandatangani Oleh seluruh Anggota Aliansi Selesai Allah Allahuakbar 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 Sallu'al Nabi Allah Baiklah Saudaraku Kita sudah Mendingarkan Tadi Pernyataan Aliansi Para ulama Abaib Dan tokoh Jawa Timur Ya Dan disini Ada Mendesak MPRRI Memaksudkan Presiden Jokowi Nah Dengan adanya Hal-hal yang Seperti ini Ya Apalagi ini Dari Kolompok Para ulama Para Abaib Dan para Tokoh Tokoh Yang ada Di Jawa Timur Dan ini Tidak Menutup Kemungkinan Ya Tidak Menutup Kemungkinan Akan Ada Ya Membuat Aliansi Yang sama Membentuk Pernyataan Sama Di Beberapa Wilayah Ini Seharusnya Pemerintah Bisa Melihat Ini Semua Dan Mengambil Sesuatu Kebijakan Ya Terkait Tadi Yang Diminta Karena Ujung-ujungnya Kalau Ini Permintaan Tidak Dilakukan Ujung-ujungnya Adalah Memaksudkan Presiden Jokowi Kita Sudah Dengarkan Semua Tadi Ya Pernyataan Yang Dirasa Merusahkan Praktika Indonesia Yang disampaikan Para tokoh Ulama Mulai Daripada LGBT Masalah IKN Ya Masalah Kembali Ke UUD 45 Termasuk Masalah Yang Tiga Periode Termasuk Yang Paling Intinya Disini Kriminalisasi Ulama Ini Ini Yang Dirasakan Oleh Rakyat Rakyat Ya Ini Yang Dirasakan Oleh Rakyat Maka Disini Saya Selalu Ajar Berpesan Sebagai Rakyat Agar Pemerintah Baik Eksekutif Maupun Legislatif Duduk Duduk Bersama Bersama Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Ini Bukan Masalah Sepele Bukan Ya Bolehlah Sibuk Bagaimana Cara Membangun Ekonomi Boleh Tapi Di satu Sisi Jangan Lupakan Hal-hal Yang Kekuatan Rakyat Seperti Ini Karena Bisa Jadi Apa Yang Sudah Dibangun Oleh Pemerintah Ya Dari Pembangunan Godung-godung Infrastruktur Ekonomi Tetapi Ada Hal-hal Lain Yang Tidak Diperhatikan Terkait Masalah Hal Yang Disampaikan Oleh Toko-toko Agama Kita Ini Maka Akan Sia-sia Semua Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Jika Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Di Negeri Ini Ya Semua Kan Sia-sia Apa Yang Kita Bangun Ya Kita Semua Sepakat Bahwa Jangan Sampai Negara Kita Ini Ya Terjadi Kejadian Luar Biasa Seperti Yang Kayak Di Timur Tengah Ya Ada Perang Saudara Ada Apa Semua Karena Coba Lihat Mungkin Di Negara Timur Tengah Seperti Di Surya Dan Sebagainya Mungkin Pemerintahnya Itu Berpikir Bagaimana Negaranya Bisa Maju Ekonominya Bisa Maju Tapi Mereka Melupakan Untuk Bagaimana Merawat Rakyat Memelihara Mengajak Rakyatnya Diskusi Khususnya Yang Kontra Khususnya Yang Oposisi Khususnya Yang Belum Puas Dengan Kinerja Pemerintah Dia Lupa Apa Yang Terjadi Muncul Suatu Kekuatan Perlawanan Apapun Yang Sudah Dibangun Ya Hancur Maka Hal-hal Yang Seperti Ini Jangan Dianggap Sepele Ya Karena Kalau Setiap Provinsi Setiap Keupati Membuat Hal Yang Sama Begini Udah Semua Pembangunan Akan Terganggu Politik Akan Semakin Memanas Belum Lagi Belum Lagi Kalau Ada Bangsa Asli Yang Masuk Ke Negara Kita Campur Tangan Ya Jadi Harapan Saya Kepada Pemerintah Agar Menyikapi Apa Yang Disampaikan Oleh Aliansi Ulama Habaif Dan Tokoh Jawa Timur Ya Mungkin Ini Diselesaikan Dulu Ke Setingkat Provinsi Mungkin Gubernur Ya Ajak Ajak Para Tokoh Ulama Kita Habaif Kita Untuk Duduk Bersama Ya Untuk Duduk Bersama Terkait Pernyataan Para Ulama Kita Ini Ya Harusnya Disini Gubernur Turun Tangan Ya Karena Ada Di Layak Jawa Timur Berarti Gubernur Jawa Timur Nanti Didampingi Oleh Panglima Kodam Ya Kapolri Kapolda Kajati Ini Duduk Semua Karena Semua Keterkaitan Semua Keterkaitan Karena Ini Adalah Rakyat Yang Berbicara Ini Saja Yang Saya Bisa Sampaikan Nanti Kita Tunggu Bagaimana Selanjutnya Apakah Semakin Banyak Pernyataan Seperti Ini Setiap Provinsi Atau Bahkan Ditinggal Setiap Kabupaten Kita Lihat Kedepannya Kawan Demikian Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Sampai 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 Sampai